dia merinti-merinti mas itu mas keliatan gak mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Dewi Jayanti dan mas Bahul ya mas gimana kabarnya mas sehat mbak, sehat banget malah ini mbak alhamdulillah mas jadi gimana kabarnya sendiri, sehat atau enggak mbak alhamdulillah sehat mas sehat mas sehat alhamdulillah mas Wur, kali ini semangat banget ya mas ya enggak sih mbak, kayak biasa aja mbak cuma dibikin happy gitu mbak ya bikin happy ya, ya bener hidup itu dibikin happy aja lah ya oke teman-teman malam kali ini saya akan terus disini dan saya tuh penasaran sama ceritanya mbak Fani yang katanya apa ya, apa sosoknya itu apa, paydaranya itu terluka gitu ya mas ya mbak Dewi udah ceritain sama mbak Fani iya mas, tadi, tadi siang mbak Fani WA saya dia tuh cerita mas yang pas dia penelusuran berarti mbak Dewi tau dong kalau payur dan mbak Fani itu lagi bermasalah iya mas iya kemarin mbak Fani sempet cerita juga dan tadi sore saya juga di rumahnya mbak Fani nanti keadanya mbak Fani gimana sih mas ceritanya awalnya kok bisa mbak Fani kayak gitu yang payudarana bermasalah itu iya mas itu gara-gara dipegang kuntinya mbak oh jadi dipegang sama sosok itu iya entah itu dipegang atau di jorokin kayak gitu lama kurang lebihnya oh langsung mbak Fani payudarana jadi kayak gitu iya gak berapa lama setelah itu langsung kayak gitu mbak langsung kayak gitu ya terus diobatnya sama mbak Sangit oh iya iya ya katanya sih udah kemendingan cuma masih sakit sih bilangnya kayak gitu iya tadi juga katanya masih apa ya pegel gitu ya katanya iya kasihan banget mbak kesakitan mbak Fani iya terus habis itu pas didorong mbak Fani tuh langsung pingsan apa gimana mas apa langsung sosok itu langsung nyerang lagi atau gimana mas kita langsung kabur lah mbak oh kabur ya orang mbak Fani kesakitannya gimana lagi kalau saya suruh ngadapin saya gak bisa oh iya mas saya kan gak punya ilmu apa-apa kayak mbak Fani, mbak Dewi iya mas ada lagi mbak terus apa ya pas sosok itu mau datang itu ada ciri-cirinya gimana sih mas anginnya besar mbak oh dari mana mas itu kemarin dari depan situ sih mbak oh depan situ ya iya intinya ya itu anginnya gede terus bau amis bau amis ya mas ya sama suara rintian mbak oh pantesan tadi tuh pas saya turun dari mobil kayak ada bau amis gitu tak kira tuh ada mbak Dewi udah cium duluan mbak tadi pas turun di mobil mas tapi saya tuh gak mikir sama situ feeling saya tuh cuma apa ya kayak ada bangkai gitu kan tak kira tuh bau itu tapi tuh kok amisnya beda gitu tapi saya tak bikin biasa aja sih yaudah mas kita langsung aja kesana mas ya ya mbak ya mas bismillahirrohmanirrohim udah icin mbak udah tapi kemarin nyerang mas baru juga gak sih sosok itu gak sempet mbak oh berarti pas dia nyerang mbak Fanny langsung kabur aku kabur mbak mau gimana lagi sih mbak gak ada jalan lain mbak kalau saya diserang ya bahaya mbak iya mas sebutin itu apa mbak mas apa mas ada yang terbang tadi mbak oh yang sempet itu ya betul mbak tadi tak kira tuh burung mas emang bukan burung mas bukan mbak besar banget tadi mas ya saya juga ngeliat tapi tak kira burung saya paham mbak tadi tadi tapi kayaknya bukan burung deh mbak iya itu tuh kayak besar banget tadi mas baru ngeliatnya tadi apa iya sekalipat gitu gak jelasin mbak oh iya oh iya mas kita lanjutin aja mas enggak bismillahirrahmanirrahim permisi saya numpang penusuran disini mohon jangan diganggu enggak mas anginnya gede mbak astaghfirullahaladzim ya mas benar mas angin disini putar banget ya mas ya iya mbak waktu itu juga kayak gini ya mas ya iya paris mbak astaghfirullahaladzim ini sepertinya kayak ada yang mau datang mas yang mau datang mbak iya mas angin itu begitu kak gede tentunya ada suara-suara kayak gitu mbak suara kayak berini gitu ya mas ya iya tapi ini belum ada mbak ini baru anginnya ya ini gede mbak yang datang mas e mas tadi pas ada angin besar itu mas beliau bau ee apa ya terasa bau amis gak mas iya ada sih dikit mbak cuman belum menyengah buat gaya pas waktu itu mbak iya benar mas itu amisnya baru dikit ya mungkin itu tuh ee cuma baru lewat aja gitu ya mas ya atau mungkin dia udah datang tapi dari kejauhan gitu mas masih jauh dari kita gak tau sih mbak iya cuman waktu itu emang kayak gitu tanda-tandanya kalau dia mau keluar mbak kayak gini mas ya angin gitu ya mas ya iya cuman bau amisnya itu lebih menyengat mbak menyengat banget ya iya bener mas anginnya itu gede banget iya mas daun-daunnya itu pada gerak semua mas ya iya ini mbak tadi agak gede ini agak gede mbak iya mas benar iya mas denger suara gak mbak iya mas suara merinti kesakitan mbak iya mas benar mas ini suaranya juga mirip mbak samanya kemarin suaranya kayak gini mas mirip banget mbak sama waktu kemarin-kemarinnya tapi suaranya pusatnya dimana mas ya gak tau sih mbak ini tuh suaranya kayak dimana-mana ada loh mas di kanan-kiri saya juga ada mas di belakang juga ada mas itu mbak ini suaranya muter-muter mbak astaghfirullahaladzim sepertinya kita tuh dipermainkan disini mas bismillahirrahmanirrahim siapapun kamu hadir astaghfirullahaladzim mas apa mbak mas itu-itu-itu tadi ya di itu mas mas ada apa mbak kayak putih-putih jalan gitu mas kelebatan gitu mas jelas mbak iya mas disitu mas di situ mas keliatan gak mas pecahnya gak liat apa-apa ke mbak tadi mas itu liat jelas banget mas disitu mas kayak slebatan putih gitu lewat mas padinya kayak di terbang yang di atas itu lho mas astaghfirullahaladzim ini gak liat apa mbak oh iya mbak ini kita dekat sama jalan sama rumah warga juga ya mbak oh iya tapi kita kesini juga lewatin rumah rumah warga sama jalan mbak iya benar di sana itu jalannya mbak itu disini jalannya ya iya ada rumah warga juga ya mas di sekitar sana ya mas ya ada ini soalnya dekat mbak iya mas kita ambil yang paling dekat aja soalnya takut kenapa-kenapa mbak iya bener mas jadi kalau misalkan ada kenapa-kenapa gitu warga cepat gitu ya iya bener mas iya bener mas soalnya takut kayak kejadiannya mbak Fani iya bener mas apa ini jalanannya mbak Dewi maaf mbak ngepegang malah luput ibaratnya mbak saya yang bingung mbak iya jangan mas iya bener iya bener api aja yang kelihatan atau gimana mbak saya itu cuma ngeliat kayak api apinya aja ya seperti mbak tapi ini beneran gak ada apa-apa kok mbak ada mas mas baunya mas baunya dateng lagi mas ini ini bau aminnya dateng mbak iya mas bener mas astaghfirullahaladzim tapi gak ada apinya beneran sumpah mbak iya mas itu mas gimana kalau kita deketin aja mas siapa tau aja itu warga lagi lagi apa ya mungkin lagi pada bakaran disitu mas kita biar tanya-tanya mas biar lebih jelas lagi mas soal sosok gitu mas ini beneran gak ada kok mbak ada mas bahul ayo kita lihat dulu astaghfirullahaladzim 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 apinya hilang mas hah? hilang? iya mas tapi tadi saya tuh ngeliat kayak ada orang besar banget mas lari dari kubung gitu mas kan saya bilang mbak itu gak ada api tuh bukan orang mbak astaghfirullahaladzim untung aja tadi kita belum kesana mas ya astaghfirullahaladzim mbak Dewi gimana sih orang gelap-gelap kayak gitu gak ada api gak ada orang sama sekaligus mbak Dewi liatnya ada api tapi tadi sesuatu liatnya tuh disitu tuh kayak ada orang lagi bakaran mas kayak apa ya bikin bakaran gitu pake api disitu mas jelas banget mas tadi saya ngeliat mas tapi saya juga ngeliat mbak mata sih itu masih normal astaghfirullahaladzim mbak baunya dateng mbak iya bener mas ih ini tuh baunya yang ada di situ ya hadir siapapun kamu yang ada di situ hadir saya coba cek sekeliling dulu ya mbak iya mas ini tuh baunya kayak ini tuh suaranya gimana kayak gini mas atau beda lagi mas hampir kayak gini mbak hampir mirip merintihannya mbak astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim mas baru tuh ngecium baunya gak sih mas udah nyium ini mbak dari tadi mbak astaghfirullahaladzim baunya tuh gak enak banget ya baunya ini mulai menyanget buat abis itu mbak iya mas bener mas sepertinya ini dia udah ada di sekitar kita ya mas ya udah deket maksudnya mbak bisa jadi mas karena itu baunya tuh ingat banget dan saya juga merasakan auranya bismillahарazim hadir astaghfirullahaladzim merintik ngerintik terus mas ini kemarin mas mas sauna bawah ini kayak gini juga mas betul mbak kayak gini mbak ngerintik ngerintik gitu terus mas iya mbak astaghfirullahaladzim hadir saya udah belum merintik loh mbak sama mas pokoknya menyengat buat abis itu pagi misalnya mas ya posis perut di sini mual mbak ija mas astaghfirullahaladzim ini tuh suaranya itu udah dimana ya mas ya hadir coba mas cek sekitar mas siapa tau aja dia ada di asli asli sosok ini mas kemarin ya mas ya mas ayo mas kita deketin mas iya mas bismillahirrahmanirrahim bener mas astagfirullah bau banget kamu iya mas ternyata kayak gini mas sosoknya mas yang kemarin mas beli sama mbak Fanny astagfirullah itu tuh bener ya mas ya anu apa ya enak banget itu tuh payudaranya tuh kayak gitu ya mas ya astagfirullah astagfirullah adati mas baul ya baunya itu gak enak banget bismillahirrahmanirrahim jadi sosok ini mas yang kemarin megang mbak Fanny mas ya yang bikin tetenya mbak Fanny jadi lukang gitu ya mas ya betul mbak sampe bermasalah gitu mbak ini sosoknya mbak iya mas coba saya penasaran sama sosoknya saya buka ya mas ya ya mas tapi tapi kemarin ini tuh pak Fanny deketin dia tuh langsung nyerang apa gimana sih mas gak tau mbak mbak ada yang terbang mbak ya mas astagfirullah mbak kenapa mas dimana dibilang sini mbak astagfirullah dia ngerembangin mas apa tadi itu temen kamu yang terbang di atas temen saya bukan lalu siapa tadi astagfirullah tadi kata sosok ini memang bukan temennya dia mas tapi kalau saya rasa disini tuh banyak pangga sosok ya bukan cuma ini aja astagfirullah saya mau lihat lukanya tapi saya kunci dulu ya mas mas boleh bantu doa ya mas ya bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah kalau saya mau lihat lukanya dulu bismillahirrohmanirrohim permisi permisi saya mau lihat luka kamu iya mas dia ngerti-ngerti mas tuh mas kelihatan gak mas iya mas ini bawanya juga gak enak banget ya pemirsa jadi ini tuh sosok yang kemarin megang payudaranya mbak Vani ya sampai mbak Vani luka kayak gitu ternyata payudaranya juga kayak gitu mas apa ya ini tuh kayak mau membusuk ya pemirsa payudaranya ini mah udah bawa ini tuh bawanya tuh gak enak banget disini stafi rohlazim stafi rohlazim kok bisa gitu ya terus kamu kemarin kenapa ganggu temen saya mbak Vani stafi rohlazim dia dia gak mau ngejel jangan dekat-dekat mbak dihati mbak iya mas stafi rohlazim bukan juga lalu siapa tadi soalnya pas saya mok sini ada warga yang cerita katain tuh sering mbak diganggu kalau lewat jalan di sebelah situ kamu juga yang ganggu apa temen kamu atau yang lain stafi rohlazim bukan dia mas ini tuh bonyut gak enak banget ya mas ya bikin pusing mas iya mbak bikin pengwal juga mbak bener mas mending saya usir aja mas ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini gangguin warga iya mas bener mas pergi kamu dari sini jangan balik lagi karena kamu disini tuh cuma ganggu warga aja ya bismillahirrahmanirrahim lho mbak dia kemana mbak astafi rohlazim loh dia kemana mas gak tau mbak tadi mas belet perginya gak astafi rohlazim hilang ya tadi disini ya astafi rohlazim ini gimana mbak tapi tadi sepertinya dia tuh emang anug pergi ya mas ya astafi rohlazim tapi tapi tadi perginya kemana ya iya mas bener mas astafi rohlazim gimana mbak kasihan mbak ntar warganya mbak iya mas saya juga takutnya nanti dia tuh kayak nyerang warga lagi ya atau gak warga gitu sekitar tapi kita mesir kemana lagi mbak sudah menghilang mbak mas mas ada yang ketawa mas ketawa mas iya mbak astafi rohlazim ini ketawa mas ini gimana mbak astafi rohlazim mendingan kita tutup dulu mas terus yang kali ini oke pemirsaan dari rumah saya tuh dulu perusahaan kali ini dan sosok itu tuh masih ada disini ya coba ada suara lagi mbak iya mas astafi rohlazim karena pas tadi saya mau natalisir dia udah pergi dulu ya mas ya saya akhiri dulu perusahaan kali ini mohon maaf jika ada salah kata saya dan mas saya dan mas Baur mengundang diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo mas balik lagi mas bubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Terima kasih.